Intro Tim gabungan Unit 1 Jatan Rasla Lantamal 4 bersama Dispamal dan Satgas Bais TNI berhasil mengungkap penyelundupan mobil mewah asal Singapura yang disimpan di Gudang Batam Trans pada Sabtu malam 19 Januari 2019. Pengungkapan berawal dari informasi yang diterima oleh tim gabungan tentang adanya kontainer berisi mobil mewah yang tersimpan di Gudang Batam Trans milik seorang warga Batam berinisial LT di kawasan Batam Center. Mendapat informasi tersebut, petugas pun segera melakukan pemeriksaan ke gudang tersebut dan saat itulah tim gabungan menemukan 3 unit kontainer berisi mobil mewah bekas. Kendaraan mewah dalam kontainer itu antara lain mobil merek Nissan Skyline GTR 33 warna putih tahun 2000, Nissan Skyline GTR 34 tahun 2000, dan sedan Mustang warna merah tahun 1972. Dari hasil penelusuran dan pemeriksaan secara intensif, diketahui beberapa kontainer sudah berhasil lolos ke Pelabuhan Tanjung Priuk, Jakarta. Untuk itu, tim segera telah berkoordinasi dengan Dispamal dan Bia Cukai Tanjung Priuk. Dan hingga saat ini, tim gabungan masih terus melakukan pengembangan untuk mengungkap secara tuntas penyelundupan mobil mewah bekas asal Singapura melalui Batam tersebut. Dari Batam Kepulauan Riau, Andri Sofian Tribrata TV, Salam Tribrata! Terima kasih telah menonton!